Puji nama Tuhan, selamat pagi, baik bersuara yang terkasih dalam Tuhan. Salam dan masyarakat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Tepresur Indonesia. Di minggu yang pertama, ini suara sekalian bersama-sama kita kembali datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, penyertaan yang begitu sempurna bagi setiap kita. Sehingga pada saat ini, bersama-sama kita mau datang mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh karena bersama-sama kita mau datang dengan segerap hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari tempat ini, kami menyapa suara sekalian yang telah tergabung di dalam live streaming. Ada shalom suara sekalian, shalom kita berikan tepuk tangan suara-suara yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Tadukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Telah kau nyatakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari hari berganti hari, waktu berganti waktu. Kami telah melihat, kami telah mengecap kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, atas semua yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan juga yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sungguh nyata ya Bapak. Oleh karena itu Tuhan, sebagai rasa ungkapan terima kasih kami, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Beribadah, bersekutu, untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan apa lagi ya Tuhan, dapat kami balas semua yang telah kau berikan bagi setiap kami. Selain kami bawa pujian kami pada hari ini Tuhan. Lewat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pada setiap Tuhan Yesus Kristus. Kami yang datang dengan letih lesu, beban berat. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan kami berdoa, kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang terikat pasti akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kami percaya sebentar, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa. Yang akan dipimpin langsung oleh gembala kami yang terkasih. Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pariyaji, bersama dengan Ibu Pendeta Dania Di Pariyaji. Kuat kuasamu, kau nyatakan mulai hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada setiap kami, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dinyatakan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan ibadah pada Tuhan Yesus Kristus. Di sesi yang terakhir, ke dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur haleluya. Bersama-sama kita yang siap memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin, kita berikan tepuk tangan seorang-seorang yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu, angkat pujianmu, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Saat padai datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Kami penuhkan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kami perlukan Tuhan Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kemanakah kami berseru Sarbadai datang meneru Yang kami tahu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Kami perlukan Tuhan Yesus Kami perlukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami perlukan 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 Tuhan Yesus 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 Ayah Kami perlukan Tuhan Yesus 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 Membunyai semangat Yesus Alhamdulillah Kami semangat Allah yang keras Allah yang sejujurnya Tidak ada sepenuhnya Hanya kuasa yang satu Tidak sedia kami Tuhan Hanya penyertai yang satu Penyertai semua orang yang hidup kami Yesus Tidak ada sepenuhnya Tidak ada sepenuhnya Jadi sumber kehidupan Yang jadi sumber pengharapan Yesus Apapun keadaan Mari datang semangat Apapun keadaan Mari muliakan nama Yesus Dia menjadi sumber penghiburan Dalam hidupmu Yang jadi sumber kekuatanmu Pengharapanku Hanya Jangan ada sepenuhnya Jangan ada sepenuhnya Haleluya 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 Satu-satunya Satu-satunya yang ku adalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku adalkan Satu-satunya yang ku adalkan Kiku percaya Engkau Tuhan Engkau Tuhan Emberkan Tuhan Mengingatku Satu penyayang untuk mencayang Kalau sumber pengharapan kami Sumber pengharapan kami Sumber pengharapan kami Sumber pengharapan kami Satu penyayang untuk mencayang Satu penyayang untuk mencayang Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan ketuhiku Tadi nyatakan dari dasar hatimu Satu penyayang untuk mencayang Satu penyayang untuk mencayang Engkau super kekuatan, super penghadapan, super kedamaian Satu-satunya yang aku ada, satu-satunya yang aku percaya Engkau super kekuatan, super kedamaian Engkau super kekuatan, super kedamaian Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Berikan tabungan seorang-seorang yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, hallelujah Jalan segala pujian kami sembah kami hormat kami Tuhan Kami agungkan engkau Yesus Kristus Hanya kepadamu kami berseru Hanya kepadamu kami berharap Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami yang hidup, hallelujah Bersama-sama kita katakan Amen Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa Tuhan ini, sesambil bangkir berdiri Setelah kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita percaya hari ini Tidak ada yang bisa menghalangi sukacita untuk memuji Tuhan Amin Gimanapun jemaat ini Gimanapun jemaat ini Gimanapun jemaat berada pada saat ini Mari bersuka cita Angkat tangan kita Memuji dan memuji dan memuliakan nama Tuhan Tuhan ini Dan di atas suara kita Sama-sama kata kita Katakan kepada kiri kanan kita Bila hati dusta di hatiku Kau rasa darah yang saudariku Kau rasa suara kita sama-sama Cuma Tuhan Kutama tak kari suku pangkak Asalkan berdiri atas firmannya Bila hatimu Bila hatimu seber di hatiku Kau rasa darah yang saudariku Kutama tak kari suku pangkak Kutama tak kari suku pangkak Asalkan berdiri atas firmannya Bila hatimu Bila hatimu seber di hatiku Kau rasa darah yang saudariku Kutama tak kari suku pangkak 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 Dalam Yesus Oh dalam Yesus Oh dalam Yesus Oh dalam Yesus Come on Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Sekarang dan selamat Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Kita bersaudara Terima kasih Dan dari Yesus Kita percaya hari ini Kuasa Tuhan akan tercurah Bagi setiap kita Mari kita bersaudara Dalam Yesus Kami bersaudara Kami percaya Tuhan Tidak ada yang bisa menghalangi Kasih Tuhan dalam hidup kami Hari ini kami bersyukur Dimanapun jemaah Tuhan berada Bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia Kami masih bisa memuji Dan memuliakan nama Tuhan Walaupun hari ini kami terbatas Ruang waktu dan jarak sekalipun Kami percaya kuasa Tuhan Tidak pernah terbatas Dengan apapun juga Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus kami berada Di gereja Tiberias Indonesia Dimana kau memberikan perintah Langsung kepada gembala sidang kami Bapak Perdita Doktor Yesaya Pariyaji Untuk membangun gereja Yang kuasanya tiada taranya Telah dibuktikan di gereja ini Tuhan Begitu banyak mujizat-mujizat Allah terjadi Bayi-bayi yang mati dalam kandungan Dipangkitkan Orang yang sakit kanker tumor Disembuhkan Orang yang miskin bangkrut Semakin diberkati luar biasa Bahkan negara-negara besar pun mengakui Bahwa percayaan kudus Minyak urapan dari gereja Tiberias Benar-benar Penuh kuasa penuh mujizat Hari ini Kami buka hati kami Tuhan Berbicara lah kepada setiap kami Kami memberikan predikat kepada Pak Pariyaji Sebagai juru bicaramu di kerajaan surga Hari ini Tuhan Isi hatimu Kau akan sampaikan melalui hambamu terkasih Kami buka hati kami Tuhan Hanya di dalam satu nama penuh kuasa Yesus Christus namanya Allah kami yang ampunya kerajaan surga Kami berdoa Dan selalu mengucap syukur Haleluya Sama-sama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan Amin Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak kami yang baik Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Hadir disini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Lampu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kudus hadir disini Sambut firman Tuhan, angkat tangan kita katakan Kita masuk Tata suci-Nya Bersama para malaikat Menyembah Mari puji Yesusku Mari puji Bersama dengan gembalasi dan gereja Tiberias Indonesia Bapak pendeta doktor Yesaya Paryaji dan Ibu pendeta Darniati Paryaji Sambut kebenaran firman Tuhan Katakan Kita masuk hadiratnya Maha Kudus Mari kita berdoa Memuliakan Engkau Tuhan Yesus Segala yang saib Yang mulia Yang berkata Bila dua tiga orang berkulit dalam namamu Engkau hadir berkati Bahkan dua tiga orang sepakat minta surga pun Diberikan Diberikan Maka misrahkan setiap ibadah asra ini Engkau berkati mereka Lebih-lebih Mereka diberkati Mereka dimetraikan sebagai warga surga Dan asra ini orderan ke rumah-rumah Setiap keluarga yang berkul Ikuti asra ini Maka berkati mereka Keluarga yang tidak surang pun Karena engkau beritakan Kembalikan Jami yang berkuasanya Besar Bangketin orang mati Bahkan Membangketin Abai-abai mati Artinya kami percaya Dapat dia yang suruhkan Melalui miah dan angkur Urabi ambas Setiap kata kalimat Penukulan penuh kuasa Lancar Berbicara Lancar berkoba Setiap yang mendengarkan saya ini Duanya dikalbukan Agar mereka Tidak ngalami sakit Tidak kena resesi Tidak miskin bangkut Dan berkati mereka semua Agar mereka semua Menjadi warga surga Dua kaya mereka Termetra di surga Agar mereka diperugangkan Untuk jadi warga surga Kami doa Dalam nama Tuhan Amin Pertama kita buka Yaitu di dalam Majus 18 Dua orang sehati Allah kita Luar biasa Dua orang sehati Minta Minta Surga Jadi berikan Matius 18 Berkul dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Demikian firman Tuhan Dia lah kita Tapi juga Allah yang mati Sedang ibu saya Memang baru sedih Bapak Baru meninggal Maka Bu Kita harus Minta Masuk surga Masuk surga Kita tidak Tidak mau Keteraka Kita di dunia Ya Hidu Serana Tapi di surga Kita minta Masuk surga Ucapan satu Direkam di surga Direkam Perhatikan Direkam Maka Ibu saya Suat Dua Anak sedih Doa puasa Tujuh hari Tujuh malam Tidak makan Minum Maka Tuhan Yesus Yang datang Tuhan Yesus Memperkelangan diri Aku Yesus Aku Tuhan Anakmu Yang punya surga Ibu Minta Kamu Minta Apa Ibu Yang Orang Yang Serana Gak Kaya Cuma Minta Satu Coba Anak Separasi Ikut Yesus Jadi Dua Sani Kedua Ibu Saya Coba Saya Ikut Dua Yesus Serana Permintanya Tapi Dikabuk Maka Dikabuk Apa Suatu Hari Tuhan Tuhan Sediakan Pada Saya Tuhan Yang Ngomong Aku Yesus Yesus Aku Tuhan Alamu Yang Suga Kalau Satu Satu Dikor Setan Aku Yang Suga Tapi Saya Dipintah Tuhan Di Kisah Yang Penuh Kuasa Seperti Kisah Rasul Kuasa Yang Besar Bahkan Diajari Tuhan Ayat Yang Orang Gak Pernah Baca Misalkan Suatu Tuhan Tuhan Merintahkan Saya Akhir Natal Di Setihan Utama Padahal Saya Sedang Di Mobil Di Samping Sopir Saya Pikir Tuhan Bagaimana Memulai Gudung Gitu Besar Padahal Belum Melawan Dir Geja Masih Kata Baru Berkembang Tuhan Ngatakan Kamu Baca Mika Pas 6 Kamu Baca Mika Disitu Nyembah Allah Mencoba Raja Sekaraja Nyembah Raja Yang Ada Sejak Purwagas Jadi Di Mika Dikatakan Raja Yang Ada Sejak Purwagas Dengan Apa Dengan Minyak Dan Anggur Dengan Seribu Anggur Puluhan Minyak Maka Itulah Kalau Saya Dipintah Kembali Menyanggur Buktinya Pasok Yaitu Bisa Penusa Enggak Muat Kenapa Perintah Tuhan Di Kitab Mika Ada Menyanggur Saya Buktikan Kalau Anda Satu Keluarga Kembal Anda Semuanya Iman Yesus Datang Anda Anda Berkembul Anda Dicatat Sebagai Warga Seluruh Anda Minta Tuhan Kamu ingin Berkembul Di surga Setelah Tuhan Minta Punya Rumah Di surga Anda Tuhan Minta Diberi Cari Dapat Anda Minta Karena Pengalaman Saya Saya Punya Pengalaman Diundang Ke surga Kalau Dosa Dikur Sita Raka Masih Kamu Saya Mati Kamu Bersama Istimu Tercata Di surga Kembali Kumni Kamu Juru Bicara Surga Untuk Apa Nyampaikan Orang Ke surga Harus Suci Berpikir Suci Berkata Segala Itu tugas Saya Dibilih Tuhan Sebagai Juru Bicara Tuhan Maka Kalau Saya Sering Yang Karena Perintah Tuhan Apa Yang Saya Dengar Di surga Saya Lihat Di surga Apa Yang Saya Dengar Tuhan Harus Saya Sampaikan Maka Tugas Saya Sampaikan Karena Saya Tidak Dusta Sejak Kecil Orang Dusta Naksitan Jangan Dusta Dusta Bahkan Ayat Terakhir Di Alkitab Alhamdulillah Terakhir Itu Orang Suka Dusta Keteraka Betul Mungkin Anda Tidak Berapa Baca Rekan Menitah Baca Alhamdulillah Terakhir Yang Tidak Surga Yang Suka Dusta Maka Kita Tolak Yang Dusta Dimimpar Kita Tolak Turun Dari Yang Anak Iblis Yang Dusta Dimimpar Seperti Singa Iblis Mengaum Tidak Tergap Orang Maka Tidak Anda Harus Tolak Kalau Orang Dusta Kita Lempar Saya Dulu Pernah Begitu Ada Pembicara Besar Terkenal Tapi Tuhan Ngatakan Pada Saya Saya Belum Mendita Nanti Ibu Dibilang Ngiringi Organ Pendita Gede Dan Lihat Orang Itu Pendusta Gede Saya Kaget Padahal Saya Sampai Ibu Duduk Depan Organ Orang Itu Pendusta Maka Suruh Nyebar Plusturnya Ke Tidak Saya Tidak Membagi Karena Pendusta Tuhan Kasih Tidak Pendusta Saya Tidak Membagi Padahal Orang Gede Yang Dite Plustur Plustur Tidak Sampai Tidak Mungkin Juga Kenapa Dia Minta Mau Kodbasa Ngumpulkan Para Pengusaha Ngumpulkan 12 Meda Saya Tidak Pernah Ngumpulkan Minta Kodbasa Sekali Ada Minta M Bayangkan Banyak Orang Dusta Jadi Kaya Tapi Orang Vista Itu Kalau Anda Dusta Di Mimbar Anda Akan Dis Lempar Dari Mimbar Karena Anda Tidak Mau Keteraka Maka Mari Hidup Yang Jujur Orang Dusta Maka Tuhan Yang Ngomong Apa Tuhan Ngomong Demikian Di Yus 15 Yus 15 Yohannes 15 13-15 Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabatnya Kamu Adalah Sahabatku Jikalau Kamu Berbuat Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hamba Sebab Hamba Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku Menyebut Kamu Sahabat Karena Aku Telah Memberitahukan Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Telah Kudengar Dari Bapakku Demikian Firman Tuhan Jadi Kita Zaman Akhir Ini Zaman Sekarang Hidup Saya Punya Percaya Anda Tidak Menyanggur Tidak Susah Saiman Saya Maka Anda Zaman Ada Orang Salman Mati Cuman Bisa Mati Kalau Di Amerika Banyak Orang Mati Karena Itu Kebiasaan Di Amerika Cuman Biasa Bisa Cuman Maka Menurutnya Terlalu Cepat Kasihan Amerika Karena Itu Kebiasaan Mereka Maka Tuhan Mati Untuk Kita Kita Ini Kalau Yang Dukum Mati Menurut Tuhan Ngatakan Di Uluan 21 Orang Dukum Mati Ditombak Ditikam Disalipkan Ditombak Ditikam Nebus Anda Agar Anda Keselurga Maka Hormati Jangan Sampai Anda Dusa Dan Sebagainya Anda Berjuang Keselurga Karena Perjuangan Tuhan Yesus Sampai Mati Disahatkan Untuk Kita Maka Jangan Dusa Maka Sekali Jaga Hidup Anda Jangan Jangan Dusa Jangan Salah Jaga Hidup Perjuangan Anda Dan Saya Ada Perjuang Keselurga Tuhan Katakan Berjuang Masuk Pintu Yang Sempit Tuhan Katakan Pintu Yang Sempit Keselurga Karena Banyak Peraturan Keselurga Harus Dita Hati Tidak Boleh Dusa Tidak Boleh Salah Dan sebagainya Hidup Anda Jangan Dusa Salah Karena Pengalang Anda Keselurga Anda Berdosa Berdosa Tidak Pintah Tuhan Jangan Berbuat Jahat Orang Berbuat Jahat Tuhan Menang Tuhan Enyah Dari 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 Kau Hai Sekali Yang Berbuat Jahat Jadi Jangan Sekarang Mari Kita Sampaikan Sekarang Banyak Orang Tahu Banyak RCC Banyak RCC Banyak Kesusahan Banyak Penyakit Dan sebagainya Tapi Tuhan Untuk Apa Supaya Anda Setia Sampai Mati Kita Baca Di sini Wahyu Wahyu 2 Ayat 8 Sampai 11 Dan tuliskanlah Kepada Malaikat Jemaat Di Smyrna Inilah Firman Dari yang Awal Dan yang Akhir Yang Telah Mati Dan Hidup Kembali Aku Tahu Kesusahanmu Dan Kemiskinanmu Namun Engkau Kaya Dan Fitnah Mereka Yang Menyebut Dirinya Orang Yahudi Tetapi Yang Sebenarnya Tidak Demikian Sebaiknya Mereka Adalah Jemaah Iblis Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Melemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Kedalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Beroleh Kesusahan Selama Sepuluh Hari Tidak Kamu Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Siapa Bertelinga Hendak Lah Ia Tidak Akan Menderita Apa Oleh Kematian Yang Kedua Demikian Firman Tuhan Jadi Perhatikan Firman Dari Tuhan Yesus Yang Telah Mati Untuk Anda Kemudian Bangkit Maka Itulah Kalau Anda Sadar Di tubuh Sangat Besar Tuhan Yesus Yang Telah Mati Dan Bangkit Tapi Tuhan Ngatakan Jaman Jaman Ada Cobahan 10 hari Akan Dicoba Iblis Sekarang Jaman Sekarang Belum Pernah Terjadi Bermat Tuhan Ngatakan Itu Jaman Seperti Jaman Yang Belum Pernah Ada Tuhan Ngatakan Jaman Susah Jangan Kebedian Tapi Tuhan Ngatakan Kamu Setiap Mati Dan Kamu Pegang Firmanya Maka Anda Akan Kaya Kalau Pegang Firmanya Saya Percaya Itu Karena Saya Ngalami Mama Di Rampok Habis Jadi Miskin Ngalami Tapi Tetap Teguh Tetap Tegar Karena Saya Perjakan Saya Sejak Nama Saya Cari Surga Bersama Ibu Dan Saya Ketemu Ibu Saya Dua Kali Di Surga Mudah Pada Meninggal Nomor 90 Tahun Mudah Maka Saya Ingin Anda Semua Di Surga Awet Mudah Tapi Anda Cukup Bapak Huburnya Pakai Minyak Karena Minyak Berapan Itu Begitu Penting Agar Anda Tidak Dicarasitan Agar Anda Bangkit Jadi Memulai Jadi Aku Tahu Kamu Mengalami Kesusan Kepedian Tapi Cuma Sementara 10 Hari Itu Jangan Sementara Maka Sementara Kuat Saya Kuat Pernah Menghadapinya Pernah Di Muris Mati Dokter Dan Sebagainya Pernah Kanker Otak Dokter Ngatakan Kanker Otak Di Operasi Saya Pernah Mengalami Macam Tapi Saya Tengku Kuat Kenapa Karena Saya Cari Surga Hak Yang Tuhan Datang Pada Saya Maka Sekali Anda Berjuang Melawan Kepedian Melawan Anda Semua Iman Minyak Anggur Tidak Dirusahkan Di Kitab Bayu Pasal 6 Dikatakan Apa Ada Minyak Anggur Tidak Dirusahkan Walaupun Ada Kesesakan Walaupun Ada Minyak Yang Nerkam Seper Empat Bumi Tetapi Kalau Ada Minyak Anggur Tidak Dirusahkan Maka Anda Perlu Kuasa Minyak Anda Semua Iman Sesejak Musul Korona Saya Sudah Lewat Pak David Berita Telepon Ke Singapura Namanya Pak David Juga Orang Itu Orang Indonesia Tapi Dekat Singapura Selalu Bantu Kami Maka Bilang Kalau Ada Korona Di Indonesia Belum Dapat Singapura Ada Sakit Yang Berjaman Kalau Temanya Ada Tidak Tidak Boleh Masuk Kurma Sakit Tapi Isa Sudah Punya Iman Pernah Bagi Orang Tidak Minyak Bayi Bayi Mati Orang Tumor Purus Mati Disembuhkan Dengan Kalau Orang Mati Dengan Mianggur Kenapa Tengalakan Pikiran Saya Dan Nyata Sudah Banyak Bersaksi Anda Boleh Tanya Pak David Pak Aristo Pak Jeffrey Sudah Banyak Yang Bersaksi Orang Yang Satu Keluar Kena Bisa Disembuhkan Jadi Zaman Nusa Mengkesesakan Anda Harus Kuat Lawan Itu Tuhan Ngatakan Itu Cobaan Iblis Cobaan Iblis Maka Iblis Coba Kita Coba Kita Murtad Kita Semuat Waktus Jangan Murtad Anda Boleh Tanya Tuhan Apa Engkau Yang Punya Surga Tuhan Bambangin Surga Kalau Sefer Ngomong Anda Tanya Seja Saya In Masuk Surga Siapa Yang Punya Tuhan Kenapa Karena Ada Sejak Beberapa Orang Dari Ketemu Disini Menadu Murta Dan Sebagainya Setia Sama Yesus Maka Coba Ini Cuma Sementara 10 hari Iblis Yang Nyerang Artinya Iblis Nyerang Orang Orang Tidak Ditanya So Kalau Saya Biteranya Iblis So Anda Anda Bisa Ketera Raka Sehari Saja Orang Tidak Tidak Ketera Kalau M Tau 6 Lato Mana Orang Tahan Sekali Lagi Jangan So Saya Pernah Dilihat Tuhan Raka Orang Teriak Berahung So Tapi Orang Yang Mengasih Orang Saya Sebagai Tuhan Saya Ganti Kendraka Maka Saya Dilihat Tuhan Tuhan Yang Kendraka Angkat Mereka Tidak Mau Kesurga Tuhan Sekali Lagi Anda Dua Tuhan Siapa Yang Kesurga Kalau Anda Belum Nanya Yesus Tanya Maka Yesus Saka Datang Aku Yesus Aku Tuhan Anak Yang Yang Punya Surga Sekali Lagi Saya Ketemu Ibu Saya Di Surga Dulu Mudah Minta Ke Surga Tuhan Datang Ke Ibu Saya Saya Maka Dilihatkan Jumat Besar Surga Awet Mudah Semua Karena Saya Siap Keteraka Untuk Anda Hadiah Dikandeng Ke Surga Anda Memerai Ngubur Pakai Minyak Minyak Tuhan Berkali Sekali Sekali Anda Setiap Mati Di Jujung Perintah Tuhan Setiap Yesus Adanya Pak Anda Dapat Mahkuta Keduhan Nanti Penutup Saka Sihat Dimana Suka Anda Dapat Mahkuta Keduhan Di Kerajaan Surga Kita Baca Di Dalam Daniel 12 Yang Ngatakan Apa Yang Ngatakan Bahwa Akis Jaman Banyak Keselekan Banyak Musibah Yang Belum Berada Tapi Yang Setiap Mati Akan Dihadiah Hidup Kasul Daniel 12 Daniel 12 Ayat 1-4 Pada Waktu Itu Juga Akan Muncul Mikhail Pemimpin Besar Itu Yang Akan Mendampingi Anak Anak Bangsamu Dan Akan Ada Suatu Waktu Kesesakan Yang Besar Seperti Yang Belum Pernah Terjadi Sejak Ada Bangsa Bangsa Sampai Pada Waktu Itu Tetapi Pada Waktu Itu Bangsamu Akan Terluput Yakni Barang Siapa Yang Didapati Namanya Tertulis Dalam Kitab Itu Dan Banyak Dari Antara Orang Orang Yang Telah Tidur Di Dalam Debu Tanah Akan Bangun Sebagian Untuk Mendapat Hidup Yang Kekal Sebagian Untuk Mengalami Kehinaan Dan Kengerian Yang Kekal Dan Orang Orang Bijaksana Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Dan Yang Telah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Seperti Bintang Dan Materekanlah Kitab Itu Sampai Pada Akhir Zaman Banyak Orang Akan Menyidikinya Dan Pengetahuan Akan Bertambah Demikian Pirman Tuhan Tadi Anda Perhatikan Tadi Katakan Temunya Zaman Akhir Zaman Akhir Sejak Zaman Ini Banyak Kesesakan Yang Belum Terjadi Sebelumnya Jadi Jangan Kesesakan Penderitaan Yang Belum Terjadi Sebelum Seblik smells Adap Perhatikan Kan Belum Terjadi Terjadi Orang Empat Bulan Di rumah Tidak Ketemu Orang Ketemu Sekali Sakit Langsung Mati Kan Kasihan Zaman Zaman Maka Hati Hati Ketemu Orang Kadang Orang Gak Sakit Ternyata Dia Masih Kerja Ternyata Sakit Ihr Ketemu Orang saya ketanggung jawab saya gembala, maka saya semuanya ya, mudi kerja sama jemaat bahkan ingin saya lupa kita, tapi saya karena tanggung jawab besar ya, ya kerja besar perintah Tuhan jadi gembala sampai mati perintah Tuhan, saya minta bersung gak dikasih, saya harus kemali sampai mati jadi saya saya terpaksa katakanlah gak dua-duakan orang rindu lagi, tapi banyak yang bersaksi banyak bersih hargo aja tembanya, ada yang sakit, ikut ikut, online begini bisa sembuh juga ada yang saya doakan ya, kemarin telpon ibunya berkata ibu ini ada ibunya kuasa semua tidak kanker Tuhan dia langsung bisa makan setelah setelah denger ke online artinya apa? artinya betapa kuasa online ini karena saya dijanjikan Tuhan satu hal kuasanya yang diberikan kuasanya hati ada dataranya dia janji Tuhan aku beri kamu kuasa kuasa itu diberikan waktu saya belum baca kitab belum baca kitab ditulis banget kamu kupis baik gembala aku beri kamu kuasa besar walaupun kamu tidak aku jadi saya beri kuasa sebelum baca kitab aneh tapi nyata saya beri hadiah kuasa bangkit orang mati itu sebelum baca kitab baru malam saya bangun ibu ibu udah baca kitab lebih dulu untung ibu punya saya tanya ibu apa ada isabel lima itu saya diangkat saya dikembara disitu ada jadi saya baca ayat sebelumnya saya tidak mau baca saya baru lumpuh baru baca ibu nyerahkan alkitab saya tidak bisa jalan baru orang baca kitab saya tidak mau tapi kenyataan saya sebegitu ditulis di langit belum baca kitab dipindah jadi gembala belum baca kitab kan aneh tapi kenyataan kenapa saya belajar semua kamar dunia di sekolah tinggi bisabat tapi saya dulu pernah senang sama seorang pendidik agama yang yang seorang putra makota yaitu dia ingin jadi rakyat biasa rakyat rakyat biasa akhirnya dirikan memang dirikan agama saya senang itu jadi Tuhan tahu saya senang sama orang yang mau korban jadi putra makota dia dia tidak mau akhirnya lihat orang miskin sama-sama orang miskin saya waktu senang sama orang itu Tuhan negur saya orang ini baik tapi ngasar dendam ngasar nyawa ganti nyawa ganti nyawa ganti gigi ganti gigi mata kamu orang bukan kamu bukan berendam jadi orang ini ngasar dendam tapi orang baik gak berendam kalau kerja ngajar gak boleh kalau tampar bibimu kiri kan harus katakanlah asalan Tuhan sangat berat tapi kita harus lakukan kita ngalah saya saya ngalah sama orang panah orang ngambil rekening saya 500 juta siapa itu bisa beli rumah di Kwan satu saya 100 juta saya gak nuntut betapa saya kaya saya setelah kerja saya punya putih ibu yang mulai punya putih orang mesin gratis punya pabri obat orang mesin gratis maka saya dipilih Tuhan karena ibu yang murah hati orang 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 yang celaka dikasih upat gratis dan sebagainya maka orang Tuhan pilih orang yang mau mengasih sesama ngurah sesama jadi sekali lagi disini dikatakan Tuhan mengatakan apa yaitu Anda sekuat setia sampai mati maka Anda yang setia mati akan dimimah kota kehidupan yang ngomong Tuhan maka Anda sekali lagi ngomong Tuhan tetapi dalam Daniel 2 dikatakan apa supaya ini akhir zaman dikatakan akhir zaman banyak kesalahan penderitaan yang belum terjadi saya pikir zaman juga selalu pernah terjadi kenapa sekarang orang gampang mati sejutan manusia di dunia mati kena meyakit ini bahkan binatang maut binatang puas mengalahkan orang-orang betapa ngerikan segal lagi tapi Anda dan saya yang setia saya mati Anda dikatakan Anda menang atas surgaan Anda tercatat sebagai warga surga Anda setia dikatakan ayat tadi Anda tercatat sebagai warga surga Anda akan bersinar di surga Anda jadi warga surga jadi ada di dalam kitab ini Anda jadi warga surga Anda diselamatkan masuk surga alih apa bersyukurlah Anda dijanjikan firman Tuhan tapi setia mari kita setia pada Tuhan selamanya Anda boleh tanya kalau Anda hasil di menadu mudah saya pernah di menadu begitu senang pilih menadu salib maka saya pernah bilang atau menadu saya seperti tamannya dunjur maka Anda di menadu jangan jangan murtad jangan murtad gubernur contoh gubernur cinta Tuhan susah saya tahu Tuhan luar biasa gubernur maka pilih gubernur cinta Tuhan susah luar biasa saya tahu cinta Tuhan susah luar biasa Anda setia saya mati gubernur juga setia sama Tuhan Yesus Anda sekarang sudah setia karena Anda pernah ingin dari Tuhan tinggal di menadu tapi saya akan tanggung jawab besar di Jakarta jutaan banyak sekali jemaat maka saya saya tetap di Jakarta karena saya ingin ke menadu tapi urusan di Jakarta banyak sekali bersama Ibu saya lalu sudah tua kita tetap melahani kenapa saya harus melahani sampai mati saya terpesang di Jakarta agar Anda tetap kuat kalau Anda jangan murtad jangan tinggal saya bukan sombong tapi saya punya tugas Anda kamu susi kalau saya terus tak raka maka Anda jangan sampai mau disukuk orang mau ditapai orang macam-macam mau Anda setia adik Anda nanti festa suka punya rumah bagus disuka Anda tinggal festa disuka sepanjang masa maka kita baca Tuhan janjikan Anda festa suka yaitu di Wahyu 3 ayat 14 22 Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 dan tuliskanlah kepada malekat jemaat di laudikia inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin buta dan telanjang maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi ia kutegur dan kukhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukarkan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat demikian firman Tuhan jadi memang saya punya tugas bapak anda kemas untuk pesta surga tapi harapan anda hidup baik yang jung pin Tuhan yang juga Tuhan akan jadi warga kerajaan surga tapi disini Tuhan menegaskan untuk secara umum juga bagi anda yang bukan cuma 17 ini ayat ini bagaimana anda berjuang ke surga tapi hati-hati anda perlu menyanggut dari seorang matir anda perlu menyak dari seorang matir yang kedua anda perlu yang Tuhan yang ngomong bukan saya perlu perjamuan dengan seorang matir karena seorang matir bisa mengatakan inilah penyarapan seorang matir yang siap untuk anda juga dikatakan demikian yaitu apa anda Tuhan mengatakan beripada kuminya Tuhan juga mengatakan apa ya kalau anda setiap mati anda akan makan minum pesta di surga jadi Tuhan menuntut orang yang pesta di surga menuntut orang yang ke surga yang pertama yang tadi yang ada mencoba anda mengalami mencoba mengalami mencoba mencoba anda setiap memang disebut itu disebut kenapa harus dibakar seperti emas dimuntikan artinya anda dicoba coba itu umum biasa saat diberi doang coba sangat berat mulai turi tidak bisa ibu pun mengalami coba sampai bertahun-tahun jatuh lumpuh saya mengalami coba sangat berat sangat berat menang di kanker dan sebagainya jadi mari kalau saya bersama ibu dicoba keras untuk dimurnikan dibakar seperti api kenapa saya anak kuat tidak tidak dimurnikan seperti emas dibakar akan harus kuat sama ini sama ibu kuat anda harus kuat saya tidak coba memperminta Tuhan seperti emas dibakar yang kudu harus hidup suci bagai jubah kusah itu suci karena Tuhan mengatakan kepada orang kaya bilang apa yang ingin ikut Tuhan Tuhan berkata apakah kamu tidak bunuh atau menyakiti orang lain dengan darahnya apakah kamu tidak berjina apakah kamu tidak dusta apakah kamu tidak mencuri jadi jangan sampai zaman ini anda curi karena miskin jangan curi jangan curi saya ingin bantu anda sejaknya orang yang murah hidup sama menolong orang miskin menolong orang yang pengemis saya ingin di hari itu ingin punya tanah besar saya bangun untuk orang-orang miskin atau nolong orang-orang anak ram dan sebagainya sekali lagi anda hidup yang susi jangan sampai hal-hal yang memalukan jangan sampai anda kata jujur di keluarga mu puasa suami istri saling ngamuli saling istri setia lebih-lebih esok di meradu di meradu jangan terjadi peseraian jangan jadi peselingkuhan di meradu kadang-kadang kerja pulih mari kita berjuang supaya hidup susi berjubahkan kerusan maka saat kedua saat ketiga anaknya itu menapang mengatakan beli dari minyak untuk merumas matamu untuk apa untuk memandang pesta di surga jadi orang pesta kesan duduk maka Tuhan disebutkan apa pesta makan minum bersama Tuhan bersama Allah makan disebutkan gitu makan minum pesta di surga anda kan ingin pesta di surga kalau anda keterakaan gak ada makanan gak ada minuman jilat di api makan gak mau jilat tapi sengsara dicita esitan maaf saya sampai seorang mati saya pernah sama di surga rumah sakit semoga orang mau mati sudah parah sakitnya malam jam 1 karena permintaan seorang teman baik itu sudah detik-detik mau mati jadi waktu saya masuk kamar kamarnya saya masuk kamar saya itu Tuhan pegang bunda saya para kamu jangan duakan dia jangan pegang dia gak boleh pegang kamu perhatikan kamu yang lihat orang masuk neraka bangun pegang di poj itu jangan takut Mastrobilisasi Menandu sama-sama Di ICU Orang itu di hampir Di titik Dia justru bangun Orang gembira Jangan Lompok tangan Dikira Semua Ternyata lari Sehat-sehat lari Orang seneng Dia lari Ternyata dikejar setan Itu Saya dihati Tuhan Poses orang mati ke neraka Lari-lari Matinya sehat Orang pikir Sehat Ternyata orang mau mati Orang itu ketakutan Dikejar setan Lari-lari kejar puluhan setan Saya pernah lihat Orang mau ke neraka Diinjek setan Maka anda jangan Ngeraka Selanjutnya anda cari surga Setia Jangan mutat Anda mutat Anda Yang Setan yang Rumpung anda Dilepas diinjek Dilepas di Keseksa dan sebagainya Dia orang Sampai hati Ketika melihat Orang teriak Masuk neraka Maka saya berjuang Jangan sampai anda mutat Kembali Ke salib Yesus Anda Ditebus Sampai mati Anda setia Saya cari Dia cari masus Dia cari Bagaimana Kesuka itu Pista Suka Rumah Disuka Awan muda lagi Denraka Ditambah Dicara orang tua Tetap tua Temunya setan Anda kan Mau Teman Setan Karena setan itu Tugasnya Nyiksa Orang Yang Diteraka Anda Luasa Anda Semanggakan Di Saksa setan Anda Bari Besar 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 Setia Saya mati Agar anda Dan saya Tetang Suka Luasa Anda Dan saya Keluargamu Keluargaku Mari Setia Mati Agar anda Bersama saya Nanti Tetang Suka Bisa Suka Luar Ngasipkan Saya Kalau saya Dusa Kendakan Ini Satu Kesembel Anda Kemah Susi Yang Anda Anda Mempelajari Isus Awan muda Pertama Awan muda Punya Ruah Seperti Istana Itu M Tahun Anda Disuka Tinggal Pesta Suka Hadiah Bagi anda Yang Setiasi Mati Maka Itu Berlutup Di Sini Tuhan Pemahkota Yaitu Yaakobus Satu Ayat Dua Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Sebab Apabila Ia Sudah Tahan Uji Ia Akan Menerima Mahkota Kehidupan Yang Dijanjikan Allah Kepada Barang Siapa Yang Mengasihi Dia Demikian Pirman Tuhan Jadi Orang Asih Yesus Yang Tahan Abus Dosamu Setia Sampai Mati Tuhan Minta Sampai Mati Jujung Pintah Pirman Tuhan Maka Orang Minta Tuhan Suat Bijaksana Adanya Abah Anda Nanti Di Langit Di Cakrawala Bersinar Di kitab Bersinar Di Cakrawala Di Suka Apa Anda Tidak Rindu Bersinar Kemulian Di Awan Masuk Suka Mari Luasa Anda Rindu Untuk Di Awan Awan Bersinar Masuk Suka Luasa Anda Semua Yang Sakit Sembuh Tidak Kena Tidak Bikin Bangkut Luasa Anda Semua Setiap Mati Jangan Mutat Anda Yang Mutat Berlutup Dua Tuhan Yang Punya Suka Engkuh Yesus Berlutup Dua Jangan Mutat Maka Jangan Dusta Maka Demikian Suka Anda Dan Saya Nanti Anda Bisa Putra Makuta Di Kerajaan Surga Amin Saya Serahkan Balikan Yes Puji Tuhan Saudara Terima Kasih Bapak Gembala Ibu Gembala Yang Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Yang Indah Firman Tuhan Yang Luar Biasa Yang Membangkitkan Iman Kita Semua Maka Siapapun Sudara Hari Ini Yang Beribadah Via Live Streaming Sudara Di Rumah Di Tempat Kerja Dimanapun Sudara Yang Mengikuti Ibadah Ini Kita Berjuang Kita Doa Agar Kita Semua Bersama Keluarga Setia Berkumpul Di Bumi Dan Juga Suatu Hari Berkumpul Di Surga Apapun Kesusahan Apapun Kesesakan Apapun Pencobaan Situasi Masa Masa Sukar Yang Kita Alami Hari Hari Ini Kita Percaya Bersama Dengan Tuhan Kita Cakap Menanggung Segala Perkara Kita Akan Keluar Sebagai Pemenang Pemenangnya Kristus Puji Tuhan Sudara Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dari Bapak Gembala Bapak Pendeta Pari Haji Dan Tadi Beliau Sudah Menekankan Betapa Suami Istri Harus Sepakat Harus Bergandengan Tangan Berdoa Bersama Sama Meminta Kepada Tuhan Yaitu Supaya Berkumpul Di Bumi Berkumpul Di Surga Karena Dua Tiga Orang Berkumpul Di Dalam Nama Tuhan Tuhan Hadir Maka Hari Ini Sudara Yang Ibadah Di Rumah Berkumpul Bersama Istri Bersama Anak Bergandengan Tangan Berdoa Ada Kuasa Tuhan Ada Berkat Tuhan Yang Dicurakan Doa Saya Kita Semua Yang Ikut Ibadah Pagi Hari Nama Sudara Tercatat Dalam Kitab Hidupan Di Surga Bersama Keluarga Suatu Hari Kelak Akan Berkumpul Pesta Di Kerajaan Surga Doa Saya Tidak Ada Satupun Anggota Keluargamu Yang Terhilang Tidak Ada Satupun Anggota Keluargamu Yang Tertinggal Tapi Biarlah Kita Semua Berkumpul Di Bumi Berkumpul Di Surga Sudaraku Saya Sedikit Menambahkan Firman Tuhan Yang Hal Dan Saya Banyak Belajar Dari Bapak Gembala Betapa Seorang Pemimpin Betapa Seorang Gembala Siapapun Sudara Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Maka Hari Ini Saya Sedikit Menambahkan Tentang Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Tuhan Yesus Berkata Di Dalam Matius Pasal 7 Ayat 17 Sampai Dengan Ayatnya Yang Kedua Puluh Saya Bacakan Bagi Kita Semua Matius Pasal 7 Ayat 17 Sampai 20 Demikian Firman Tuhan Demikianlah Setiap Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Sedang Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ayat 18 Dikatakan Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Itu Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ataupun Pohon Pohon Yang Tidak Baik Itu Menghasilkan Buah Yang Baik Ayat 19 Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Pasti Ditebang Dan Dibuang Kedalam Api Ayat 20 Jadi Dari Buah Nyalah Kamu Akan Mengenal Mereka Saudaraku Jelas Sekali Tuhan Yesus Berkata Dari Buah Nyalah Kamu Akan Mengenal Mereka Mengenal Siapa Mengenal Setiap Orang Orang Itu Baik Orang Itu Jahat Terlihat Dikenal Dari Buahnya Saudara Buah Itu Sesuatu Yang Dinikmati Buah Itu Sesuatu Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Pohon Tidak Mungkin Memakan Buahnya Sendiri Artinya Apa Sebuah Pohon Menghasilkan Buah Buahnya Akan Dinikmati Oleh Orang Lain Akan Dirasakan Oleh Orang Lain Maka Hari Ini Siapapun Saudara Saudara Kalau Saudara Berkata Baik Saudara Hidup Takut Akan Tuhan Maka Semua Dikenal Dirasakan Dilihat Dari Buahnya Maka Hari Ini Siapapun Saudara Yang Hidup Baik Hidup Berkenan Di Adapan Tuhan Dan Saudara Menghasilkan Buah Yang Baik Maka Setiap Orang Akan Merasakan Menikmati Apa Yang Saudara Lakukan Yang Baik Dan Yang Berkenan Kepada Tuhan Maka Kita Bersyukur Gereja Tiberias Gembala Sidang Kita Pak Parihaji Membuktikan Bahwa Beliau Dipilih Tuhan Sebagai Seorang Gembala Bertahun Berbulan Menolak Untuk Menjadi Gembala Berbulan Menolak Untuk Melayani Tuhan Sampai Akhirnya Dipaksa Tuhan Bila Tidak Melayani Akan Dilempar Ke Neraka Akhirnya Saudara Pak Parihaji Melayani Tuhan Menjadi Gembala Sekali Lagi Dipilih Dipaksa Jadi Hidup Ini Bukan Apa Yang Kita Mau Tapi Apa Yang Tuhan Mau Siapapun Saudara Hidup Ini Bukan Tentang Apa Yang Kita Mau Tapi Apa Yang Tuhan Mau Sama Papa Riaji Sesungguhnya Umur 40-50 Ingun Pensiun Lalu Berdoa Di Gunung Saudara Tapi Ternyata Tuhan Pilih Menjadi Hamba Tuhan Menjadi Seorang Gembala Dan Tandanya Apa Saudara Dibuktikan Gereja Tiberias Mengadakan Banyak Tanda-tanda Mujizat Menghasilkan Banyak Mujizat Bayi-bayi Mati Dibangkitkan Orang Yang Dikubur 15 Tahun Ingin Dipindah Jasad Tetap Utuh Lalu Juga Bayi-bayi Yang Difonis Mati Harus Dikeluarkan Diorapi Dengan Minyak Didoakan Terima Perjamuan Kudus Orang Tuanya Akhirnya Bayinya Selamat Tidak Meninggal Doa Saya Siapapun Saudara Hari ini Saudara Mengalami Mujizat Tuhan Suami Istri Bergandengan Tangan Mohon Kepada Tuhan Tuhan Yesus Beri Aku Mujizat Saya Doa Di rumah Mu Hari ini Ada Mujizat Ada Keajaiban Tuhan Itu sebabnya Suatu hari Rasul Yohanes Ketika Di penjara Mengutus Murid-muridnya Menjumpai Tuhan Yesus Untuk Bertanya Apakah Yesus Mesias Atau Masih Menunggu Yang lain Maka Kita Baca Di dalam Matius Pasal 11 Injil Matius Pasal 11 Ayat 2 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 6 Saya Bacakan Buat Kita Semua Injil Matius Pasal 11 Ayat 2 Sampai 6 Demikian Yesus Dan Yohanes Di dalam Penjara Yohanes Mendengar Tentang Pekerjaan Kristus Lalu Menyuruh Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Engkau Yang Akan Datang Itu Atau Haruskah Kami Menantikan Orang Lain Yesus Menjawab Mereka Pergilah Dan Katakanlah Kepada Yohanes Apa Yang Kamu Dengar Dan Kamu Lihat Orang Buta Melihat Orang Lumpu Berjalan Orang Kusta Menjadi Tahir Orang Tuli Mendengar Orang Mati Dibangkitkan Dan Kepada Orang Miskin Diberitakan Kabar Baik Ayat 6 Dan Berbahagialah Orang Yang Tidak Menjadi Kecewa Dan Menolak Aku Saudara Jelas Sekali Ayat Ini Yohanes Membaptis Ketika Di penjara Dia Mengutus Murid-muridnya Menjumpai Tuhan Yesus Untuk Bertanya Apakah Yesus Mesias Atau Mereka Harus Menunggu Orang Lain Menunggu Mesias Saudara Yesus Enggak Langsung Menjawab Aku Mesias Atau Tidak Tapi Yesus Menjawab Pertanyaan Murid-murid Yohanes Membaptis Dengan Menjawab Perbuatan Perbuatan Mujizat Yang Dia Lakukan Yesus Berkata Sampaikan Kepada Yohanes Orang Buta Melihat Orang Tuli Mendengar Orang Kusta Disembuhkan Yesus Menjawab Dengan Mujizat Maka Sesungguhnya Ayat Ini Mengajar Kepada Kita Bahwa Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Ada Kuasa Ada Mujizat Tadi Kita Sudah Baca Matius Pasal 7 Bahwa Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Bahwa Ada Orang Yang Komentar Tentang Tiberias Tentang Bapak Gembala Sudara Maka Sederhana Siapapun Yang Mengomentari Siapapun Yang Menilai Sudara Menilai Diri Sudara Menilai Gereja Tiberias Menilai Bapak Gembala Lihatlah Dari Buahnya Sekali Lihatlah Dari Buahnya Maka Tuhan Yesus Menjelaskan Bahwa Dia Mesias Dengan Buahnya Dengan Mujizat Mujizat Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Maka Hari ini Saya doa Kita semua Doa Kepada Tuhan Minta Kepada Tuhan Kita Di Gereja Tiberias Dengan Sarana Kuasa Minyak Urapan Sarana Perjamuan Kudus Percayalah Berbahagialah Saudara Hari ini Imani Saudara Pasti Mengalami Mujizat Suami Istri Bersama Anak Anak Bergandengan Tangan Mohon Tuhan Keajaiban Mu Terjadi Dalam Keluarga Ku Saya Mengerti Yang Saudara Alami Berat Saya Paham Situasi Kondisi Yang kita Alami Begitu Sukar Dimana Mana Kesusahan Terjadi Tapi Percayalah Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Sepanjang Saudara Berseru Yesus Yesus Kau Berarti Bagiku Yesus Yesus Kau Segalanya Bagiku Siapapun Saudara Yang Memanggil Nama Yesus Siapapun Saudara Yang Berseru Yesus Tolong Aku Percayalah Tuhan Dengar Doa Saudara Tuhan Akan Pulihkan Saudara Kuasanya Akan Bekerja Kuasanya Akan Dinyatakan Di rumahmu Pasti Ada Keajaiban Di Keluargamu Pasti Ada Mujizat Jangan Menyerah Jangan Ragu Percaya Kuasa Tuhan Sanggup Memulihkan Hidup Saudara Ada Lagu Berkata Ajaib Kau Tuhan Penuh Kuasa Sanggup Pulihkan Keadaanku Dalam Tanganmu Seluruh Hidupku Tak Tak Akan Goyang Selamanya Siapapun Saudara Hari ini Yang sedang Mengalami Cobaan Siapapun Saudara Hari ini Yang sedang Mengalami Kesusahan Jangan Menyerah Mari kita Berjuang Kita Percaya Kuasanya Lebih Besar Kuasanya Bekerja Atas Kita Apapun Cobaan Apapun Masa Sukar Apapun Kesusahan Yang sedang Terjadi Kuasa Tuhan Di balik Perjamun Kudus Minyak Kurapan Sepanjang Saudara Suami Istri Sepakat Sehati Berdoa Meminta Kepada Tuhan Mujizatnya Pasti Terjadi Kuasanya Keajebannya Pasti Terjadi Bagi Kita Semua Saudara Sekali lagi Tuhan Isus Berkata Orang Buta Melihat Orang Tuli Mendengar Orang Kusta Disembuhkan Di Gereja Tiberias Tidak Terhitung Saudara Mujizat Mujizat Terjadi Di Surabaya Ada Seorang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dia Dirawat Karena Mengalami Gangguan Kejiwaan Lalu Saat itu Di rumah sakit Dia Mendapatkan Mimpi Yaitu Berjumpa Dengan Gembala Sidang Bapak Gembala Bapak Meneta Pariyaji Lalu Dia Dengar Bahwa Besok Dia akan Sembuh Saudara Orang Kalau Ada sedikit Masalah Kejiwaan Itu Pemulihannya Tentunya Memakan Waktu Tidak Mudah Orang Langsung Pulih Tapi Buji Tuhan Dia Setelah Setelah Mendapat Mimpi Berjumpa Dengan Bapak Gembala Lalu Dia Terima Perjamuan Dia Terima Minyak Kurapan Cuma Mendapat Mimpi Esok Harinya Orang Ini Keluar Dari Rumah Sakit Dia Disembuhkan Dari Gangguan Kejiwaan Dan Dia Bisa Dipulihkan Dia Diberkati Hari Ini Jangan Stress Hari Ini Jangan Depresi Sesulit Apapun Hidupmu Seberat Apapun Hidupmu Seberat Apa Masalamu Tuhan Punya Cara Untuk Menolong Sudara Tuhan Punya Cara Untuk Memulihkan Sudara Ku Tak Akan Menyerah Pada Apapun Juga Sebelum Kucoba Semua Yang Kubisa Tetapi Kub Berharap Kepada Kehendak Mu Hati Ku Percaya Tuhan Punya Renjana Di gereja Tibera Sebanyak Sudara Orang-orang Yang Mau Bunuh Diri Tapi Dia Datang Ke Gereja Dia Duduk Di Belakang Dia Mendapat Penglihatan Papa Regi Samperin Dia Sampai Ke Kursi Jemaat How come Sudara Bagaimana Mungkin Jemaat Penuh Sesak Ini Sebelum Pandemi Jemaat Penuh Sesak Maju Kedepan Papa Haji Samperin Orang Itu Tapi Itulah Tuhan Bisa Pakai Rohnya Sudara Dia Seolah-olah Menerima Langsung Dari Bapak Gembala Saat Itu Dia Terima Dia Pulang Dia Punya Semangat Dia Punya Kekuatan Dia Punya Roh Yang Luar Biasa Setelah Menerima Perjamuan Kudus Dan Akhirnya Apa Dia Tidak Jadi Bunuh Diri Dan Hidupnya Dipulihkan Hidupnya Diberkati Maka Hari Ini Siapapun Sudara Saya Mengerti Keadaan Yang Kita Alami Berat Saya Mengerti Situasi Yang Kita Alami Berat Tapi Mari Kita Berjuang Tidak Menyerah Tetap Setia Percaya Ada Kuasa Dibalik Perjamuan Kudus Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Lalu Apa Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Sekali Lagi Sudara Dan Saya Dikenal Orang Dari Buahnya Kalau Sudara Berkata Sudara Orang Baik Sudara Orang Yang Takut Akan Tuhan Maka Buktinya Adalah Dari Buah Yang Sudara Hasilkan Demikian Juga Dengan Gereja Tiberias Bapak Gembala Orang Punya Komentar Apapun Orang Punya Pendapat Apapun Tentang Gereja Tiberias Atau Bapak Gembala Tapi Kita Bisa Lihat Dari Buahnya Banyak Orang Bertobat Percaya Yesus Terima Yesus Di Gereja Tiberias Banyak Orang Diubahkan Dipulihkan Rumah Tangga Rumah Tangga Yang Diambang Kancuran Dipulihkan Orang Orang Yang Sakit Disembuhkan Bayi Bayi Yang Mati Dibangkitkan Nah Hari Ini Kita Akan Belajar Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Siapapun Kita Dikenal Dari Buahnya Lalu Apa Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Yang Pertama Tanda Orang Yang Dipulih Tuhan Ada Kuasa Tuhan Yang Menyertainya Kita Baca Di Dalam Matius Pasalnya Yang Ke 21 Matius Pasalnya Yang Ke 21 Ayat 23 Sampai Dengan Ayatnya Yang Ke 27 Saya Bacakan Buat Kita Semua Lalu Yesus Masuk Ke Baik Allah Dan Ketika Ia Mengajar Disitu Datanglah Imam Kepala Serta Tua-tua Bangsa Yahudi Kepadanya Dan Bertanya Dengan Kuasa Manakah Engkau Melakukan Hal-hal Itu Dan Siapakah Yang Memberikan Kuasa Itu Kepadamu Ayat 24 Jawab Yesus Kepada Mereka Aku Juga Akan Mengajukan Satu Pertanyaan Kepadamu Dan Jikalau Kamu Memberi Jawabnya Kepadaku Aku Akan Mengatakan Juga Kepadamu Dengan Kuasa Manakah Aku Melakukan Hal-hal Itu 25 Dari Manakah Baptisan Yohanes Dari Surga Atau Dari Manusia Mereka Memperbincangkannya Di antara Mereka Dan Berkata Jikalau Kita Katakan Dari Surga Ia Akan Berkata Kepada Kita Kalau Begitu Mengapakah Kamu Tidak Percaya Kepadanya 26 Tetapi Jikalau Kita Katakan Dari Manusia Kita Takut Kepada Orang Banyak Sebab Semua Orang Menganggap Yohanes Ini Nabi Ayat 27 Lalu Mereka Menjawab Yesus Kami Tidak Tahu Dan Yesus Berkata Kepada Mereka Jika Demikian Aku Juga Tidak Mengatakan Kepadamu Dengan Kuasa Manakah Aku Melakukan Hal-hal Itu Sedara Ayat Ini Yesus Sedang Dijumpai Oleh Ahli-ahli Taurat Oleh Orang-orang Farisi Yesus Ditanya Kuasanya Dari Mana Dari Mana Kuasamu Melakukan Mujizat Mujizat Itu Sedara Lagi-lagi Yesus Tidak Langsung Menjawab Dari Mana Kuasa Itu Tapi Yesus Menjawab Dengan Sebuah Pertanyaan Dari Mana Baptisan Yohanes Dari Surga Atau Dari Manusia Kenapa Waktu Yesus Ditanya Tentang Kuasa Dari Mana Kenapa Ketika Yesus Ditanya Tentang Kuasa Yesus Menjawab Tentang Baptisan Sedara Sesungguhnya Yesus Sedang Mengajar Kepada Kita Bahwa Orang Yang Ada Kuasa Itu Sedara Harus Dibaptis Karena Kita Sejak Jaman Adam Kita Keturunan Adam Dan Hawa Kita Terkutuk Adam Dan Hawa Manusia Pertama Jatuh Dosa Akibat Dosa Manusia Terkutuk Semak Duri Ibu Ibu Wanita Melahirkan Susah Hasil Yang Dikerjakan Sudara Keringat Susah Payah Peluh Maka Waktu Sudara Dibaptis Sudara Mati Bersama Kristus Bangkit Bersama Kristus Sudara Diciptakan Kembali Segambar Serupa Allah Kuasa Tuhan Turun Atas Sudara Maka Sudara Jadi Warga Surga Tidak Hanya Namamu Tercatat Di Surga Tapi Sepanjang Sudara Hidup Di Bumi Sudara Ada Kuasa Maka Minggu Ini Akan Ada Baptisan Di Grenet Tiberias Ya Dibatasi Karena Masih Masa PPKM 100 Orang Maka Siapapun Sudara Yang Masih Mendapat Kesempatan Bisa Mendaftar Kita Percaya Dengan Baptisan Kita Diciptakan Segambar Kita Penuh Kuasa Banyak Sudara Yang Bersaksi Dulu Waktu Baptisan Sudara Ketika Kolam Itu Diurapi Minyak Itu Banyak Orang Yang Isinya Kuasa Kuasa Gelap Isinya Roroh Jahat Lalu Mereka Melihat Kolam Air Sudara Kolam Baptisan Itu Airnya Seperti Api Bahkan Yang Luar Biasanya Sudara Ada Seorang Yang Isinya Kuasa Gelap Waktu Dia Mau Dibaptis Dia Lihat Air Itu Api Dia Sampai Naik Sudara Ke Terpal Atap Tendak Sudara Terpal Dia Naik Dia Loncat Ada Sudara Orang Isinya Kuasa Gelap Waktu Ingin Dibaptis Dia Teriak Kepanasan Dia Teriak Kesakitan Hari Ini Siapapun Sudara Yang Dibaptis Diurapi Minyak Ada Kuasa Menyertaimu Ada Kuasa Menyertai Keluargamu Apapun Pekerjaanmu Tuhan Buat Berhasil Apapun Usahamu Tuhan Buat Berhasil Banyak Sudara Di Tiberias Yang Akhirnya Setelah Dibaptis Terima Minyak Kurapan Hidupnya Usahanya Diberkati Tuhan Ada Seorang Anak Muda Daniel Candra Sudara Punya Penyakit Yang Aneh Virus Dalam Darahnya Penyakit Yang Aneh Lalu Suatu Kali Dia Diberi Mimpi Jumpa Dengan Bapak Gembala Jumpa Dengan Pak Paryaji Lalu Tidak Kebetulan Hari Minggunya Diajak Oleh Tantanya Ke Gereja Tiberias Balai Sarbini Waktu Dia Ibadah Dia Lihat Pak Paryaji Kotbah Dia Berkata Kepada Tantanya Berapa Hari Yang Lalu Saya Jumpa Bapak Ini Katanya Jumpa Bapak Gembala Dan Luar Biasa Dia Terima Perjamuan Kudus Dia Terima Minyak Orapan Saat Itu Dia Disembuhkan Bertahun Tahun Dirawat Bertahun Masuk Rumah Sakit Penyakit Tidak Sembuh Dengan Perjamuan Dengan Minyak Orapan Dia Disembuhkan Bahkan Hanya Tidak Disembuhkan Bukan Hanya Disembuhkan Tapi Juga Satu Keluarganya Bertahun Sebelumnya Dia Tidak Percaya Yesus Maka Satu Keluarga Bertahun Dan Anak Muda Ini Diberkati Karirnya Usahanya Jabatannya Diberkati Dengan Luar Biasa Hari Ini Saya Doa Siapapun Saudara Anak Anak Muda Saudara Dipaptis Terima Perjamuan Hidup Saudara Penuh Kuasa Saudara Jadi Anak Anak Muda Yang Sukses Jadi Eksekutif Muda Jadi Orang Yang Berhasil Saudara Dapat Biasiswa Jadi Yang Pertama Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Ada Kuasa Tuhan Yang Menyertai Siapapun Saudara Hari Ini Di Tiberias Kuasa Tuhan Menyertai Saudara Yang Kedua Tanda Orang Dipilih Tuhan Diurapi Munyak Samuel Mengurapi Daud Ketika Daud Dipilih Menjadi Raja Kita Baca Di dalam 1 Samuel 16 Ayatnya Yang Ketiga Belas 1 Samuel 16 Ayat 13 Saya Bacakan Buat Kita Demikian Firman Tuhan Samuel Mengambil Tambung Tanduk Yang Berisi Minyak Itu Dan Mengurapi Daud Di Tengah Tengah Saudaranya Sejak Hari Itu Dan Seterusnya Berkuasalah Rot Tuhan Atas Daud Lalu Saudara Perhatikan Waktu Tuhan Pilih Daud Menjadi Raja Menggantikan Saul Samuel Diurapi Minyak Jadi Yang Kedua Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Dia Diurapi Minyak Maka Hari Ini Tuhan Pilih Gereja Tiberias Tuhan Pilih Papa Gembala Papa Pahri Haji Tuhan Pilih Saudara Dan Saya Jemaah Tiberias Saudara Diurapi Minyak Ketika Saudara Diurapi Minyak Roh Tuhan Berkuasa Atas Saudara Roh Kita Lebih Besar Daripada Roh Dunia Ini Maka Siapapun Saudara Apapun Kesesakan Apapun Kesusahan Apapun Kuasa Kuasa Gelap Yang Sedang Menyerang Hidup Saudara Dengan Roh Tuhan Diurapi Minyak Saudara Menang Atas Segalanya Maka Yang Kedua Tanda Orang Dipilih Tuhan Dia Diurapi Minyak Murid Murid Pun Sudara Waktu Dipilih Tuhan Yesus Diutus Diutus Dengan Minyak Kita Baca Di dalam Markus Pasal 6 Ayat 12 13 Demikian Lalu Pergilah Mereka Memberitakan Bahwa Orang Harus Bertobat Ayat 13 Dan Mereka Mengusir Banyak Setan Dan Mengoles Banyak Orang Sakit Dengan Minyak Dan Menyembuhkan Mereka Sedara Ayat Pembacaan Markus 6 Ini Judul Perikobnya Yesus Mengutus Murid Murid Salah Satu Cara Yesus Mengutus Murid 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 Yesus Memperlengkapi Murid 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 Dengan Minyak Tanda Murid Murid Dipilih Menjadi Rasul Rasul Mereka Membawa Minyak Mereka Diberi Pengurapan Minyak Dan Mereka Melayani Dengan Minyak Ada Kuasa Yang Menyeritai Mereka Maka Hari Ini Siapapun Sudara Yang Diurapi Minyak Sudara Dipilih Tuhan Menjadi Anak Kesayangan Tuhan Menjadi Mempelai Kristus Dimanapun Sudara Melangkah Ada Mereka Jaga Sudara Suatu hari Kita Dipanggil Tuhan Suatu hari Kita Menghadap Hari Terakhir Mereka Meneteng Kita Menjaga Kita Membawa Kita Naik Tangga Ke Surga Tiang Awan Tiang Api Dan Kita Jumpa Tuhan Pesta Di Surga Henok Sudara Waktu Dia Diangkat Allah Berkata Kepada Malaikat Mikael 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 Urapi Dulu Mata Henok Dengan Minyak Untuk Apa Untuk Memandang Kemulian Allah Luar Biasa Sudara Untuk Masuk Gerbang Surga Untuk Ke Surga Henok Harus Diurapi Minyak Oleh Malaikat Mikael Maka Hari Siapapun Sudara Diurapi Minyak Bukan Hanya Menang Atas Setan Menang Atas Rojah Sudara Akan Lewat Pintu Gerbang Surga Yang Ketiga Yang Terakhir Apa Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Saya Baca Di Keluaran 4 Ayat 10 Sampai Dengan Ayat 13 Demikian Lalu Kata Musa Kepada Tuhan Ah Tuhan Aku Ini Tidak Pandai Bicara Dahulu Pun Tidak Dan Sejak Engkau Berfirman Kepada Hambamu Pun Tidak Sebab Aku Berat Mulut Dan Berat Lidah 11 Tetapi Tuhan Berfirman Kepadanya Siapakah Yang Membuat Lidah Manusia Siapakah Yang Membuat Orang Bisu Atau Tuli Membuat Orang Melihat Atau Butah Bukankah Aku Yakni Tuhan Ayat 12 Oleh Sebab Itu Pergilah Aku Akan Menyertai Lidah Mu Dan Mengajar Engkau Apa Yang Harus Kau Katakan Ayat 13 Tetapi Musa Berkata Ah Tuhan Utuslah Kiranya Siapa Saja Yang Patut Kau Utus Saudara Yang Ketiga Yang Terakhir Apa Tanda Orang Yang Dipilih Tuhan Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Apa Tanda Orang Yang Dipilih Oleh Tuhan Yang Ketiga Saudara Dia Disertai Tuhan Diajar Oleh Tuhan Ini Cerita Tentang Musa Musa Dipilih Allah Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Dari Perbudakan Menuju Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Musa Berkata Tuhan Saya Enggak Petah Lidah Saya Enggak Pandai Bicara Utus Saja Yang Lain Lalu Tuhan Berkata Siapa Yang Menciptakan Mulut Siapa Yang Menciptakan Lidah Aku Akan Menyertai Engkau Akan Mengurapi Mulutmu Apa Yang Kau Katakan Akanku Ajar Jadi Musa Detail Diajar Bagaimana Harus Mengurapi Minyak Bagaimana Harus Membangun Kemah Pertemuan Bagaimana Harus Mempersembahkan Korban Darah Anak Domba Detail Diajar Maka Kita Bersyukur Bapak Gembala Dipilih Tuhan Detail Diajar Secara Rinci Bahkan Kalimat Kita Sahadat Perjamuan Kudus Diajar Tuhan Inilah Darah Yesus Kristus Yang Tertumpah Tercura Dikatakan Juga Lebih Dari Roti Mana Maka Hari ini Sudara Yang Terima Perjamuan Lebih Dari Roti Mana Ada Kuasa Ada Kesaksian Sudara Orang Israel Jauh-jauh Datang Dari Israel Ke Jakarta Naik Naik Pesawat Kelas Bisnis Hanya Untuk Menerima Perjamuan Kudus Roti Dan Anggur Perjamuan Kudus Tubuh Dan Darah Yesus Dia Berkata Karena Tiberias Perjamuan Dan Minyak Urapan Itu Luar Biasa Ada Kuasa Maka Dia Khusus Datang Dari Tanah Perjanjian Dari Israel Karena Dia Berkata Lebih Dari Roti Mana Dia Bawa Untuk Keluarganya Naik Kelas Bisnis Hanya Untuk Menerima Perjamuan Juga Dari London Sudara Dari Singapura Jadi Tiberias Sudah Diakui Di Dunia Sudara Bahkan Ada Satu Survei Yang Menyebut Bahwa Gereja Tiberias Salah Satu Dari Jajaran Sepuluh Gereja Besar Di Dunia Maka Hari Ini Saya Doa Siapapun Sudara Yang Terima Komuni Perjamuan Kudus Tubuh Dan Darah Saudara Penuh Kuasa Saudara Diberkati Saudara Dipilih Tuhan Disertai Tuhan Suatu Hari Kelak Akan Diantar Untuk Pesta Di Kerajaan Surga Jangan Menyerah Jangan Putus Asa Doa Saya Bersama Tuhan Kita Keluar Sebagai Pemenang Jangan Menyerah Jangan Putus Asa Suami Istri Bergandengan Tangan Sepakat Berdoa Minta Yesus Tolong Aku Belas Kasihan Tuhan Beri Aku Mujizat Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Mu Yang Disampaikan Oleh Bapak Gembala Sidang Bapak Pendeta Doktor Resya Paryaji Dan Terima Kasih Untuk Sebagian Firman Yang Sebentar Kami Pelajari Kami Dengar Bahwa Setiap Orang Dikenal Dari Buahnya Setiap Orang Dilihat Dari Perbuatannya Maka Kami Doa Setiap Kami Hidup Yang Baik Hidup Dalam Pertobatan Setia Sampai Akhir Apapun Kesusahan Apapun Masa Masa Sukar Apapun Cobaan Apapun Beban Hidup Yang Sedang Kami Alami Kami Tidak Mau Menyerah Kami Mau Berserah Penuh Kepada Tuhan Kami Mau Mengandalkan Tuhan Dan Kami Tekun Menerima Perjaman Kudus Minyak Rapan Diurapi Minyak Di Akhir Jaman Bumi Seperti Di Surga Untuk Pesta Di Surga Berkatilah Umatmu Setiap Jemaat Yang Hadir Nama Mereka Tercatat Dalam Kitab Kidupan Di Surga Siapapun Yang Sakit Tuhan Sembukan Yang Lemah Tuhan Kuatkan Yang Terikat Tuhan Lepaskan Lakukan Perkara-perkara Yang Ajaib Bagi Setiap Kami Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Di Dalam Nama Bapak Yaitu Dengan Tubuh Dan Dari Isus Trisus Dimana Penjemaah Tuhan Berada Kita Percaya Bahwa Dari Kuasa Minyak Dan Anggur Kita Tidak Pernah Dirusakan Kita Siapkan Hati Kita Masuk Dalam Sakram Yang Perjauhan Kudus Dipipin Langsung Gembala Sidang Gereja Tiberias Bapak Merita Doktor Yesaya Paryaji Bangkit Berdiri Sama-sama Kita Katakan Bagi Kami Menyukikan Menyembuhkan Sempunan Hidup Kami Tumpu Yesus Menyembuhkan Bagi 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 Indonesia Bagi Orang Bagi Buda Dar Dari Deep Bagi Sampu Kuasa Dubu Dar Yesus Masuk Dalam Sakram Berjaman Kudus Halelu 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 Wahyu 6 ayat 6-8 Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gendum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka matre yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi letaknya minyakur itu ada di depan tahta lakson. Maka gerubim itu molekat ada empat, maka salah satu pegang miyakur. Dan perintah Tuhan pada sahib, kembalikan kuasa miyakur. Janji Tuhan, kembalikan miyakur untuk kuasanya, tiada taranya di muka bumi. Di Alkitab enggak ada istilah itu, tapi Tuhan ngasih tahu saya, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi maaf, di Alkitab enggak ada, tapi Tuhan terangkan kepada saya, kembalikan kuasa miyakur. Kuasanya besar, tiada taranya. Maka itulah sebabnya, dengan miyakur sudah membangkitkan bayi mati lebih dari 25 bayi yang baik di Amerika atau Australia, di puris kanker, tumor mati pun bisa dibangkitkan. Maka itulah saya punya iman, itu maka bisa ditahirkan. Maka yang kita duakan di sini, nanti dikirim ke, Anda boleh ngambil gratis. Kalau ada yang minta uang, bilang saya enggak boleh minta uang. Karena kuasa itu cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Maka itulah, kalau zaman akhir juga ada, binatang buas, terkam bumi, atau maut, menerkam seompat bumi. Tapi ada miyakur, Anda enggak dikalahkan maut, enggak dikalahkan binatang buas di bumi. Anda iman itu, maka kita iman, kita masing-masing, tapi Tuhan berlisah, karena orang yang sangat kecil, yaitu kasih kepada orang miskin, para penguis, maka diberi kuasa besar oleh Tuhan, seseorang yang martir, mau masuk laka untuk Anda. Maka Anda perlu menyanggur, agar Anda bebas dari maut, bebas keselakaan, bahkan bebas dari sesi. Maka itulah, kalau saya punya perintah ini, saya lakukan, dan buktinya bisa ada kuasa besar. Maka sekarang kita baca, Tuhan nyebut tadi minyak, untuk masuk pesta di surga, harus ada minyak. Kita baca di Markus 14, ayat 8-9. Markus 14, ayat 8-9. Dia telah melakukan, apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya, sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, dimana saja injil diberitakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, akan disebut juga, untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Adi Tuhan Sadi berkata, bahwa perlu beli minyak dari Tuhan. Untuk apa? Untuk pesta di surga. Untuk memandang kemana. Saya bukan ngomong kosong. Perintah Tuhan tertulis di langit. Kembali kembasi. Uyakkuasa ngancur-ngancurkan setan, membangkit orang mati, nyembukkan penyakit. Maka kalau pesan saya, di mana melangkah anda ada minyak, maka saat sesuai minyak, anda bebas dari maut. Demikian juga, kalau ada minyak, tadi sebutkan, Tuhan Sadi yang ngomong, beli daripadaku minyak, urapan. Untuk memandang kemana lah. Kan arti apa? Kalau minyak itu milik Tuhan, maka Tuhan memakai seorang matir. Nengat minyak, Tuhan yang ngomong seorang matir. Seorang matir yang memasuk neraka untuk anda. Kan mana ada orang memasuk neraka orang lain. Maksud saya orangnya. Teman-teman yang tahu tuh. Kalau saya dusa ke neraka, maka jangan kiri. Kalau saya ada dari Tuhan, ayat-tahit yang indah, yang kuasa besar. Maka itulah. Kalau anda udah umur 60an tahun, anda selalu simpen minyak urapan. Anda harus urapi minyak urapan. Sipis juga dimenadu. Ada stafnya yang ada dikubur. Kakaknya dikubur 7 tahun. Waktu dikubur pakai minyak. Dipunggar masih utuh. Bahkan ada 12 tahun. Itu bapaknya, ibu di pura. Bapak 97, dipunggar tahun 12. Dipunggar masih utuh. Untuk bangkit selalu memulai. Jadi kalau ada minyak, walaupun dikubur, setan gak berani menjarah. Gak berani menjarah. Karena tahu ada minyak. Sekali lagi setan gak berani menjarah. Tuhan ngajar saya berkali-kali. Kalau Tuhan ngajar berkali-kali, kenapa? Tidak ngajar sekali saja. Sobat di-muteriker. Maka itulah Anda. Penuh minyak urapan. Untuk suatu hari Anda. Ngurapi Anda. Di hari Tuhan Anda. Mari kita angkat roti. Kita masuk bersenang terus. Dangan roti ini. Mari dua bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Ilah roti yang turun dari surga. Ilah tubuh Yesus-Krisus yang tertombak, tertekan di atas kayu saling yang beri kami hidup kekas surga yang nyempurnakan tubuhku, siwaroku, agar bangkit hari kiamat. Kami semua keluar kaku akan bangkit hari kiamat. Terut bangkawan. Masuk surga. Punya rumah di surga. Yang kedua. Dari ujung remut. Ujung kaki. Kami semua sehat sempurna. Tidak mikrin. Tidak petiko. Kami tolak kebutaan. Kami tolak segala bentuk alergi. Tidak batu. Tidak flu. Mulutku penuh kuasa. Penuh mujizat. Diurapi. Jantung kami sehat sempurna. Baru-baru sehat sempurna. Pencenakan sehat. Kami doa. Gingga sehat. Tidak cuci darah. Tidak dioperasi. Kami doa. Libro limpa. Libro sempurna. Limpa sehat. Bangkres sehat. Kami doa. Tufuku. Jantung kami sehat. Tidak pikun. Tidak lumpuh. Tidak gangger. Tidak tumor. Tidak terkabar. Di meja operasi. Tidak terkabar. Di ICU. Tidakkan koma. Kami tolak kanker. Kami tolak tumor. Kami tolak logumnya. Tidak pikun. Tidak lumpuh. Silah penyakit juga ini. Keluarga ku. Inilah roti dan suga. Inilah tubuh kisus. Inilah roti dan suga. Inilah tubuh kisus yang nyembuhkan orang-orang sakit. Terima kasih. 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 Terima kasih.